Mereka akan dilepaskan sebentar saja lagi kita perhatikan 36 orang keluarga akan dilepaskan dengan Norizmano di depan sekarang ini Tetapi Ahmad Fadishyam meluruh pula di depan Sambil di belakangnya Ialah Norizman Ismail yang berjalan Meminta seluruhkan Fadishyam Untuk percaya mendapatkan roll shot Kita perhatikan Norizman Ismail di depan sekarang ini Meninggalkan Ahmad Fadishyam Di tempat yang kedua Jadi itulah dia kepentasan jentera yang dimiliki oleh Norizman Yang melakukan setting yang cukup baik pada jentera nya Dan sekarang ini meninggalkan Fadishyam Di tempat yang kedua Saya pasti jika tidak ada kesilapan Norizman akan diangkat selaku juara di Sepang Tetapi kelihatan juga di sana Carun Nizam Tamin Di tempat yang ketiga di belakangnya KSVNESEN Di manakah terlibat Wazi Abdul Hamid Yang bermula di petak yang ke-10 Tetapi tumpuan kepada Fadishyam dan juga Norizman Di tempat yang pertama sekarang ini Norizman Kombinasi yang cukup baik diantara penunggang dan juga mekanik Menghasilkan jentera yang cukup laju Cukup pantas Norizman di depan sekarang ini Tetapi awas semakin hampir di belakangnya Ialah Amat Fadishyam Menuju laluan lurus sekarang ini Dan Norizman akan cuba memacut untuk meninggalkan Amat Fadishyam Di laluan lurus kita perhatikan Dia cuba untuk menjelaskan kedudukan Tetapi Amat Fadishyam sebagai hampir Itulah Amat Fadishyam Bapaknya dia berjaya Di seleko yang pertama ini tidak berjaya juga Fadishyam Sambil itu Muhammad Al-Khamarul terkeluar dari saingan Kelihatan juga Syahrun Nizam Tamin Tempat yang ketiga semakin hampir Laluan cukup sengit dalam perumpaan yang kedua ini Kita perhatikan Tetapi masih lagi di depan Norizman Ismail Tempat yang kedua adalah Amat Fadishyam Di laluan lurus Laluan lurus masih belum lagi berubah Apakah Fadishyam berjaya? Dan sekarang lagi berubah Muhammad Kanafi juga terkeluar dari saingan Dan di atas sekarang ini Casey Manesan sudah pun berjaya Menuntas kedudukan Syahrun Nizam Tamin Untuk pelayan di tempat yang ketiga Casey Manesan Dan sekarang Dia meminta Sambil pula Semakin pentas nampaknya Casey Manesan Dan Apa sudah jadi dengan Jana Syahrun Dia menemankan pelumban Di tempat yang ke-9 Dalam pelumban yang pertama Dan sekarang ini terbareng di tepi litar Dalam pelumban yang kedua Tetapi itu pun diberikan kepada Ahmad Fadishyam Dan Casey Manesan Dua pelumban ini sudah memintas Norizman Ismail Ada satu kombinasi yang cukup baik Jadi kita perhatikan semula bagaimana Dua pelumban ini memintas Norizman Ismail Satu strategi cukup bijak Fazli menutup ruang untuk Norizman Dan Casey Manesan Mencelah di tempat yang kedua Sambil itu Saiful Amri Zakaria Terbabit dengan kemalangan Mungkin agak parah juga Tetapi sekarang ini Tumpah dah Kembali di tempat yang kedua Norizman Casey Manesan pula Di tempat yang pertama Apa sudah jadi dengan Ahmad Fadishyam Yang ketinggalan di belakang nampaknya Tetapi kelihatan juga Rosniza Mano Di tempat yang ketiga Bersaing dengan Fazli tadi Secara tiba-tiba Sanya Rosniza muncul Di tempat yang ketiga Radem yang kena dengan Plumber veteran Turut terkeluar Dan sekarang ini Norizman Ismail Berjaya memintas Casey Manesan Apakah Siva Semakin berbah Hampir terjatuh tadi Norizman Ismail Tetapi kita perhentikan Kondisian Cuba untuk mencelah Tetapi berjaya Norizman Ismail Menutup ruang Dan obat kelihatan berada Di kedudukan tempat yang keempat Agak Terkicet sedikit Dan di lawan Luar seri Saya pasti Norizman akan memecut Untuk meninggalkan Ahmad Fadishyam Pusingan Yang terawet sekarang ini Keluar kemasan Untuk Norizman Ismail Menuju ke Seragat pertama Saya pasti Dia tidak akan Membiarkan Ahmad Fadishyam Untuk memintas Dudukannya Di tempat yang pertama Makin pantas Dan obat Berjaya memintas Casey Manesan Di tempat yang ketiga Obat Saya pasti Impiannya Untuk naik ke podium Musim ini Akan tercapai Untuk obat Namun dia perlu Menghabiskan pelumban Kurang-kurangnya Di tempat yang ketiga Tetapi Saya pasti Dia mahu lebih Daripada itu Dan sekarang ini Norizman Ismail Sedang berhentap dengan Ahmad Fadishyam Di tempat pertama Dan bawah Obat Sudah pun berjaya Memintas Terlukan Ahmad Fadishyam Dan sekarang ini Sasarannya Ialah Norizman Ismail Apakah impiannya Untuk naik ke podium Selaku juara Akan menjadi kenyataan Tinggal dua seleko Sali lagi Nah Itu dia Obat berjaya Memintas Norizman Ismail Dan itu dia Seko Tetapi Dia terlalu laju Overshoot Obat Dan memberi ruang Kebaran Norizman Ismail Mencual juara Itulah dia Tragedi Yang menimpa Obat Dia terlalu Laju Kita perhatikan Bagaimana Obat Memintas Norizman Ismail Tetapi Dia terlalu laju Dan Overshoot Tadi Norizman Ismail Semakin Mengukuhkan Cekamannya Bagi kelas Tanda bun 125 Censi Untuk mengejar Kedudukan Ahmad Fazlis Syam Dengan kemerangan ini Sampai jumpa di video Terima kasih Terima kasih.